Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam jadi ini aku malam hari aku udah lama ya gak upload video dan ini aku akan mulai upload lagi dan juga aku akan merenovasi dapur mini aku tepatnya aku gak renovasi ya teman-teman aku cuman renovasinya tipis-tipis banget aku tuh mau ganti wallpaper wallpaper aku tuh udah jelek banget teman-teman jadi udah pada ngelupas dan juga warnanya tuh menurut aku gelap gitu loh nah ini aku udah mulai beres-beresin kondisinya dapur aku tuh udah kayak apa ya udah gak jelas lah pokoknya udah berantakan sana-sini dan ini udah habis makan malam suami aku lagi ngaji keluar terus aku anak aku udah tidur terus saatnya aku mau beres-beres dan ini aku keletokin dulu wallpaper yang lama dan aku gak buang aku nanti akan pakai kembali untuk di tempat lain terus juga aku gak full ya teman-teman aku cuma naruh di atas kompor aja ini nanti aku cuma mau ganti wallpaper yang putih polos jadi biar sama kayak yang lain gak apa-apa sih semuanya kayak gitu gak ada bedanya soalnya aku udah kehabisan ide gitu menurut aku kalau misalkan aku samain gitu lebih bersih itu dilihatnya kalau menurut teman-teman gimana daripada yang motif tembok tapi yang abu-abu itu menurut aku kayak gelap gitu loh bun jadi yaudahlah aku beli yang kayak gini aja jadi aku tuh pengen sebenernya aku bedain warnanya tapi karena udah terlanjur di wallpaper kayak gini jadi mending di fullin aja gitu dan atasnya insya Allah aku juga mau cat tapi gak tau kapan nanti ya bun oke sekarang ini aku mau fokus untuk nempel-nempelin dulu selamat menikmati selamat menikmati dan ini alhamdulillah aku udah selesai pasang wallpaper-nya tinggal bersih-bersihin kompor aja aku pake celing biar bekas-bekas minyaknya itu terhempas jadi udah deh beres tinggal nata-nata toples dan juga aku belum isi-isiin toples yang baru karena aku belum beli jadi yaudah biar gini aja tertata dulu aja dan lanjut wallpaper yang abu-abu itu aku akan pasang di pintunya karena pintu aku tujuh lagi tuh loh bun kayak ada belontong-belontong putihnya jadi daripada dibuang aku akan manfaatkan aku potong-potong rapi dan juga aku tambal-tambal gitu biar sama kayak tembok sebelahnya daripada kebuang dan juga warnanya pintu kamar majaku tuh udah jelek jadi mending dipasang disini bun mubazirkan kalau misalkan dibuang oh iya yang tanya ini aku pake lem apa ini aku pake lem fog yang warna putih lumayan rekat sih bun karena kan ini wallpaper udah hasil kletokan jadi pake ini tuh biar rekat lagi gitu dan ini Alhamdulillah udah selesai dan udah jadi Alhamdulillah tetep dapet wajah baru ya bun terima kasih BTW yang udah nonton video aku yang udah syukur selama ini pokoknya sampai jumpa di video aku selanjutnya semoga memberi manfaat Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Dadah